laku ini sewa yang dipasang gambar ikut avi pinggir di dalamnya sewaku 6,5 wih telung tahun sekali panen untuk 10 juta kok sekali panen? iya oke deh mas saya pengen tau cara penanggulangan rontok bunga dan buah yang jendengan lakukan gimana mas? caranya ya nutrisi gak gue gue ngembang bunganya itu berarti itu disemprot biasa gitu? disemprot maksudnya apa gak panas di tanamannya mas? maksudnya itu gak ngaruh? gak ngaruh oke gak ngaruh ke efek panas atau ke barat lu gak ya? yang penting aplikasinya itu kapan lu? waktu yang pas? waktu yang pas yuk waktu tenggelak buah walaupun tau waktu yang bawa bisnis lagi lagi mas Joko saya pengen tau kan ini musim panas iya pengairan lahan yang jendengan lakukan gimana? dikocorkah ? Mason disirami atau gimana ? disiram oh gimana tuh Banyu ini sekundi Banyu ini sekolah kalen itu Oh di sedot berarti siram dari atas siram dari atas di punggung di sekitang lewan di kalenan terus disirami ngangguk kayu Oh disiram ke atas gitu supaya nggak panas siram di nganggele orang yang godong ya soalnya aku dapat referensi juga Mas supaya mencegah itu mencegah rantau kaya jadi disiram yang dure ya Jadi kan dia supaya adem supaya adem itu jadi enggak enggak harus di langsung support pakai insek tapi disiram air dulu air biasa jadi biar adem dulu itu maksudnya buat mengusir hamanya itu kan kayak trip kutu kebul itu kan tidak suka di suhu yang lembab lah kalau suhu yang kayak gini itu sangat disukai sama trip dari kutu kebul Mas pembawa pemicu bule itu itu sih referensinya kalau kalau Mas Joko berarti memang biasanya kayak gitu Mas Joko kan nanam dari tahun 2017 nih Mas Joko biasanya kalau nanam cabai populasinya berapa batang yang biasanya piranguit lah pengen kita pengen belajar usaha eh hasilnya analisi susah tani lah hasilnya yang di alami disini gitu hasilnya sawit piranggilung tapi pengen tahu juga dari awal nanamnya berapa banyak anak-anamnya yuk apa sak kini pirangang-anak seprapat diku tahu namanya kan empat-empat pak gini gue udah lebih enak wangkini kan nandure kerap jaraknya 30 30 paling banyak paling lebar kan 40 terus itu dari empat pak itu berapa satu bahu seprapat seprapat seprap bahu tuh di itu modal totalnya habis berapa tuh Hai anak modalnya ringan iya kalau disini tenaga kerja itu 50 tahun ini berapa kalau disini per hari Mas Joko di sini tenaga kerja itu lima puluh berhari Oke dikali berapa orang tuh dikali Hai nafas wayah ikura olah-olah terserah rata-rata kiwai lapas wayah panen kan empat orang lima orang wayah panen petik cabini danak wayah pengolahan lahan palingan butono uang luruh ini cukup oke berarti enam lah ya ada enam orang yang lalu rata-rata siap kalau biaya obat obat dan pupuk obat dan pupuk ringan loh ringan HP mas ya ibaratnya kan nak dibandingkan karo biaya pupuk cabai karo berambang kan luweh ringan cabai nih terpasuk ringan terpasuk ringan ringan berarti kalau di rata-rata total itu habis berapa mas biaya nih ya biaya nih seperempat bau ternay cp 2021 ikut wk2 my listruktura 2060 tuh buah tenangnya gak dua juta eh maksudnya murah ya ngedi ya Oh tenaganya saya Dwe Tapi tenaga kerja petik Kita hitung 2000 itu Kalau tenaga petik Berarti Pirol Kalau nyawa cukup tenaga petik 2000 Ya cukup Jampangnya tenaga petiknya 5000 5000 Berarti Kalau dihitung Apa namanya Potensi harus dipanen Sakwit kudu Pirol Dan nutup Itu ngera mas Yang pernah jenengan Alami Sakwit itu Pirol sih biasanya Sakwit itu Dua kilo Wah itu nanya Rawit Rawit keriting Masa dua kilo Itu yang Apa Seng lemu Seng lemu Tanduran Lemu kan Boleh waka Oke Rongki loh mas Isu akimam Iya Mungkin wajar aja Karena lemahnya subur Tapi kalau Dilihat dari postur Tanamannya Mas kalau disini Emang Tanamannya Dia Maksudnya Enggak terlalu tinggi Emang segini Biasanya dari dulu Iya segini Oke tapi mungkin Dia lebih gembel Lebih gembel Di buah Turun ini kan Menurung mekar Gue nak paswaya Apa Untuk udan Ini kan langsung mekar Langsung WT langsung lebat Langsung Apa Ilemu Hmm Terwoy Barang Bunga-bunganya Barang kan Selat semakin tinggi Kan Semakin tambah Hmm Semakin tambah Ya menarik sih Kalau memang Bener bisa 2 kilo Gitu kan Wah seorang kilo Berarti ya Hitungannya Masih biasa lahannya Sewa Misal Terus bisa ketutup Sekali tanam ya Nah ini kan lahannya Sewa juga Sejari Sewa Sewa Tahunan ya Tahunan Laku ini Sewa Sek Ikut Sek Dipasang Gambar ikut Afi Pinggir dalamnya Sewaku 6,5 Wih telung tahun 6,5 juta Terus Perang Perang Bahu Seorang Seorang Seperempat Separuhnya Seperempat Oh iya Seperempat Gue Sekali panen Untuk 10 juta Sekali panen Iya Maksudnya Sampai 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 habis Sampai habis Jumlah populasi Tandurannya Piro Sewu Mana Sewu Ya Lebih Oh lebih Rongeunan Yang itu 10 juta Itu pas Harga bagus Harga bagus Harga 30 30 Harga 25 9 29 Terus 30 Tapi Tahunan Sempat Ngitung Mas Tahunan Se Ya Gak Sempat Cuma Ngitung Duitnya Jelas Oke Oke menarik Menarik Mas Mas Joko Oke deh Ini Tambahan Saya pengen tahu pendapat Mas Joko Tentang Igo Tafi Tapi kalau dibahas secara umum Di awal ya Cuma pengen Mendetailkan lagi Dengan adanya Igo Tafi Nah yang mas Joko rasakan Kira-kira Kedepannya Gimana nih Percabaian disini Tentang Igo Tafi Tentang Igo Tafi Tentang Igo Tafi Mungkin Sudah Ngalah Igo Tafi Tapi Tentang Igo Tafi Mas Dengan adanya Cabai Igo Tafi Kan Tan Virus Yang lain Belum Tan Virus Itu Ngaruh Nggak Ke Biaya Buridaya Mas Joko Keluarkan Yang Ngaruh Berapa Persen Caranya Nah Lombok Lombok apa itu Lombok Kena penyakit bule Konegan Maksudnya Petani Kan Piyah Supaya Biar Lomboknya Ape Maka Ada obat Ada Sembarang Sejenis Nutrisi Ditukau Petani Jadi Biar Ini Biar Tapi Hasilnya Siti Karena Lombok Normal Gak Kena Virus Caranya Biayanya Kan Rado Nganu Gak Terlalu Ubat Diki Batkaya Bati Diki Batkaya Gak Paling Sekali Satu Ubat Dua Ubat Cukup Oke Itu Kalau Bisa Dihitung Berapa Persen Bisa Menurunkan Biaya Budidaya Dari Awal Kalau Yang Gak Ada Virus Nggak Ada Separone Biaya Apa Gimana Ya Separone Lombok Kena Penyakit Mesti Petani Kan Bicaranya Supaya Lombok HP Laha Ternyata Diobati Di Biar Biayanya Cuma Ok Terima kasih telah menonton!